Ribuan dosis vaksin merek Pfizer di Kalimantan Selatan terancam kadalu warsa pada tanggal 28 Februari 2022 hari ini. Menurut jubir penanganan COVID-19 Provinsi Kalsel, hal tersebut terjadi karena saat pengiriman dari pusat masa berlaku vaksin cukup pendek. Ribuan dosis vaksin merek Pfizer di Kalimantan Selatan terancam kadalu warsa pada tanggal 28 Februari 2021 hari ini. Rencananya vaksin tersebut akan digunakan untuk vaksin dosis kedua bagi 12 tahun ke atas dan poster. Meski demikian, sejumlah pihak kini terus berusaha memaksimalkan sisa vaksin yang ada. Menurut jubir penanganan COVID-19 Provinsi Kalsel, Muhammad Muslim, hal tersebut terjadi karena saat pengiriman dari pusat masa berlakunya vaksin cukup pendek. Dari pusat itu kan kita tidak menolaknya, walaupun masa expiry itu pendek. Jadi dalam upaya percepatan, tetap kita akan habiskan itu. Walaupun misalnya kemarin kita ditambah lagi dengan masa expiry itu yang 28 itu, tetap kita habiskan. Kita upayakan semua. Jadi tiap kewabatan guasa sudah punya target. Jika hingga pada hari ini ribuan vaksin tersebut tidak sempat digunakan, maka dipastikan tidak bisa dipakai lagi. Dari Banjarmasin, Makhiyar, Ainews melaporkan.